Intro Hai Assalamualaikum berikan si Bambu Studio Gimana nih kabarnya? Seperti biasa pada video kali ini Kita akan menceritakan rumah keren style klasik Milik klien kami di Surabaya Cerita besar dari rumah klasik adalah Trend rumah yang tidak hanya Hunian belaka, tapi juga Sebuah simbol dari status Sang pemilik. Meskipun hari ini Muncul banyak hunian modern, namun Desain rumah klasik gak kehilangan Penggemarnya. Mungkin rekan si Bambu Yang nonton salah satunya ya Nah rekan si Bambu, mari yuk kita Simak cerita selengkapnya dari rumah ini Dan jangan lupa subscribe channel kami Untuk mendapatkan cerita menarik lainnya Dari setiap rumah Intro Video ini kami persembahkan untuk anda yang sadar akan dunia yang penuh keberagaman Untuk anda yang percaya antara satu orang dengan yang lainnya Ada banyak hal yang berlainan Ini untuk anda dari kami yang percaya bahwa setiap rumah memiliki ceritanya masing-masing Kami bukan yang terbaik Tapi kami percaya setiap rumah punya cerita Video ini akan menceritakan rumah tinggal dua lantai dengan tiga buah kamar tidur yang mengambil tema klasik Rumah ini berdiri di lahan berukuran 12 x 15 meter Pada desain rumah ini lantai satu menjadi area semi-public yang dihususkan untuk tamu ataupun kegiatan semi-public lainnya Dan sedangkan pada lantai dua dihususkan untuk ruang private keluarga Pada rumah ini yang menjadi point of view adalah ruang keluarga dan kamar utama Nah pada rumah ini ruang keluarga ditempatkan pada area void sehingga bisa menjadi jalur komunikasi antara lantai satu dan lantai dua Sedangkan pada kamar tidur utama ditempatkan pada lantai dua dengan ukuran yang cukup luas Pada interior rumah ini didesain dengan warna dominasi putih dan menghindari warna abu-abu Hal ini sesuai dengan keinginan pemilik rumah yang menginginkan rumah tampak bersih dan mewah Rekan Sibamus untuk merajukan pada video ini Yuk mari di-share video ini ke teman-teman, saudara, teman-teman, orang tua Agar mereka juga punya referensi membangun rumah yang penuh cerita Komposisi pada lantai satu rumah ini Terdapat dua taman yang cantik Terdapat carport berukuran 5 x 5,5 meter Terdapat ruang tamu berukuran 2 x 4 meter Terdapat ruang keluarga dan terdapat ruang makan Terdapat kamar tidur tamu berukuran 3 x 5 meter Terdapat tabur dan ruang tidur air teh Terdapat kamar mandi dan terdapat ruang fitness berukuran 3 x 3,5 meter Sedangkan pada lantai dua rumah terdapat beberapa balkon yang menarik Terdapat ruang santai Terdapat ruang cuci dan area servis Terdapat kamar tidur anak berukuran 3 x 5 meter Dan terdapat kamar tidur utama yang lengkap dengan kamar mandi dan water up di dalamnya Nah sekarang mari kita melihat cerita lebih jauh dari tiap ruangannya Untuk rekan si Bampo yang ingin melihat cerita tentang rumah yang lain Bisa mengunjungi instagram kami At si Bampo Studio Dan seperti biasa jangan lupa di follow Pada rumah ini tampak cantik dan megah Dengan pengaplikasian warna dominan putih pada fasad Dengan adanya balkon dan profil-profil rumit pada railing Menguatkan kesan klasik pada rumah ini Pada bakar rumah digunakan aksen batu paras Jogja Serta bakar besi motif klasik Pada sisi kiri rumah terdapat karpot berukuran 5 x 5,5 meter Dan karpot ini dilengkapi dengan dak beton Dengan banyak ornamen klasik Dan tentunya lampu-lampu yang menawan Sehingga nampak indah untuk dilihat Dengan gaya rumah klasik Tentu karpot ini sangat cocok untuk memarkir mobil idaman Beranjak karya selanjutnya Melewati teras kita menuju ruang tamu simple berukuran 2 x 4 meter Ruang tamu ini didesain klasik Dengan sentuhan ornamen-ornamen yang tersentuh Style romawi dan yunani Permainan finishing wall molding pada dinding dan list profil Serta cahaya lampu dengan nilai lumen yang hangat Membangun pengalaman ruang yang baik Nah beranjak karya selanjutnya Terdapat kamar tamu yang didesain klasik Dengan adanya dinding wall molding pada kamar Adanya list profil pada selling dan hiasan dekoratif Menambah kesan menarik pada ruangan Pada kamar ini juga dilengkapi Dengan bukaan cendela menuju taman depan Sehingga sirkulasi udara dan cahaya Bisa masuk dengan baik ke dalam ruangan Menuju hari berikutnya Terdapat ruang keluarga Pada ruang keluarga menjadi salah satu point of view Pada rumah ini Dengan desain klasik Ruangan ini menjadi menarik dengan adanya Dinding wall molding dan juga list profil pada selling rumah Selain itu ruangan ini juga berasa banget pada void rumah Sehingga bisa menjadi jalur komunikasi antara lantai satu dan dua Dengan dominan sewarna putih Ruang keluarga ini nampak homie dan juga nyaman untuk ditempati Menuju hari berikutnya Terdapat ruang makan yang menyatu dengan ruang keluarga Pada ruang makan ditempatkan meja dan kursi yang cukup Untuk kebutuhan ruangan Ruangan ini menyatu dengan ruang keluarga Sehingga nampak luas Selain itu pada ruangan ini juga terdapat Bukaan pintu lebar menuju taman belakang Selain sebagai view yang menarik dari ruangan Taman juga berfungsi sebagai Jalur sirkulasi udara dan cahaya Untuk masuk ke dalam rumah Menuju hari berikutnya terdapat Dapur Pada dapur ku didesain klasik dengan dominasi warna putih Dan dengan adanya lantai granit ruangan Yang menjadi tampak elegan Lanjut ke area berikutnya Terdapat area gym atau fitness Pada area ini didesain menarik dengan Pemandangan ke arah taman belakang Nah sebelum berajak ke area lantai 2 Buat rekan si bambu yang masih juga belum subscribe Channel youtube si bambu studio Hingga detik ini yuk Hentikan sejenak video ini Dan mari tekan tombol subscribe sekarang Dan jika rekan si bambu berminat Untuk menggunakan jasa Kami bisa menghubungi nomor yang tertera Di bawah ini Menuju hari berikutnya terdapat area servis Pada area ini ditempatkan mesin cuci Dan peralatan servis untuk keperluan ruangan Ruang servis ini dapat langsung diakses Dari lantai 1 Beranjak ke area selanjutnya Terdapat kamar tidur anak berukuran 3x5 meter Yang didesain klasik Dengan adanya finishing dinding wall molding pada kamar Adanya padding pada dinding Dan juga list profile pada selling Menambah kesan klasik pada ruangan Pada kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi Di dalamnya Dan pada kamar mandi ini Didesain menarik dengan finishing marble Menuju hari berikutnya terdapat ruang santai Yang cukup simple Pada ruang santai ini ditempatkan sofa dan hiasan dekoratif Untuk menambah kesan menarik pada ruangan Kalau misalkan kita sudah capek Penat beraktivitas di luar ruangan Dengan sofa yang super duper empuk ini Kira-kira nih kalau kita langsung nempel pada sofa ini Langsung terlelap seketika mungkin ya Nah pada ruangan ini juga langsung terhubung ke area balkon Sebagai jalur sirkulasi udara dan juga cahaya menuju ruangan Menuju hari berikutnya terdapat kamar tidur utama Yang cukup luas berukuran 4x10 meter Kamar tidur ini didesain menarik dengan pengaplikasian wall molding pada dinding Dan juga list profile pada selling ruangan Pada kamar ini juga didesain dengan adanya bukaan pintu menuju balkon Selain sebagai sirkulasi udara dan juga cahaya Balkon juga dapat menjadi tempat view dari lantai 2 Dan bersantai bersama keluarga Pada kamar ini juga dilengkapi dengan wardrobe dan kamar mandi di dalamnya Pada kamar mandi didesain dengan finishing marmer Benar kan si bambu? Demikianlah cerita menarik dari desain rumah 2 lantai dengan 3 buah kamar tidur Yang mengambil tema klasik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!